Intro Tips pernikahan kali ini saya ambil dari artikelnya Georgia Lee yang berjudul Keep your spouse number one Nah dalam pernikahan atau dalam rumah tangga gitu ya sering orang Waduh yang nomor satu siapa nih? Pasangan tuh anak-anak ya teorinya pasangan gitu kan Tapi kenyata kan sering anak-anak kan Waduh anak dikelonin, dimandiin, disuapin, diperhatikan Ya pasangannya gak diperhatikan Memang de facto kan anak gak bisa mandi sendiri Apalagi kalau anak masih bayi gak bisa makan sendiri Berarti kan pasangannya dong yang harusnya mandiri Ngerti dong Nah ini sering jadi bahan pertengkaran yang perlu dicarikan solusi atau tipsnya Yang menarik menurut artikel ini adalah bahwa sebenarnya permasalahan utamanya Ternyata bukan soal prioritas gitu ya Tapi cinta yang pudar Ketika pasangan merasa diabekan, gak diperhatikan, gak dicintai Ya jarang bercinta, jarang berhubungan intim Lalu menjadi merasa bahwa wah anak ini pengganggu Wah anak ini bukan apa yang seharusnya mendapat prioritas seperti itu Harusnya saya dong yang mendapat prioritas Nah ini sebenarnya bukan masalah prioritas Tapi cinta yang pudar Pasangan yang saling mencintai Yang ada hubungan intim, komunikasi lancar Maka sebenarnya ketika pasangan mengurus anak Atau pasangan bekerja Atau sibuk dengan temannya, hobinya Itu tidak menjadi masalah Jadi karena itu kita perlu dengan jelas sebenarnya melihat akar permasalahan Yang sebenarnya tentu selain juga tips bagaimana Cara memberikan prioritas kepada yang pada pasangan Tanpa mengapekan tanggung jawab sebagai seorang ayah Ataupun sebagai seorang ibu Yang kedua adalah soal prioritas waktu gitu ya Jadi ketika pasangan sedang tidak ada di rumah Nah mungkin sedang bekerja atau urusan yang lain Maka itu sebenarnya waktu untuk anak gitu ya Bereskan segala masalah anak secepat mungkin gitu ya Jangan sibuk dengan facebooknya, gadgetnya, anak nggak diurusin Pas pasangan pulang lagi sibuk ngurusin anak Tentu pasangan merasa diabehkan atau tidak menjadi prioritas Tapi kalau kita bisa mengatur waktu ini ya Ketika adanya anak, maka anak yang diurusi PR-nya, pekerjaannya, tugasnya, semuanya gitu ya Lalu anak pergi sekolah, nah baru urusan pribadi Tapi ketika pasangan ada di rumah Maka tentu menyediakan makanan untuk pasangan Kalau ini tentu bagi istri gitu ya Istri menyediakan makanan bagi suami Menemani berbicara, menemani makan gitu ya Jangan biarkan dia makan sendirian Ini kayak orang nggak nikah Nikah nggak ini, makan sendirian Ngambil barang sendirian Istrinya nggak ada, nggak tahu kemana Nah ini perlu disiasati Kalau pergi ya pamit atau komunikasi Saya hari ini ada malam ini, ada acara ini Nggak bisa menemani makan gitu ya Jangan biarkan dia dilayani oleh pembantunya, sekretarisnya Maka kalau dia merasa diabehkan itu menjadi masalah Kalau dia tidak merasa diabehkan Walaupun de facto kenyataannya, kejadiannya dia makan sendirian Tapi dia diurusi, sudah disiapkan, dipesankan menunya Lalu bilang ada komunikasi, saya nggak bisa menemani Tapi itu bukan sebagai kegiatan rutin gitu ya Sehari-hari ketika ada waktu, maka ditemani gitu ya Jangan sudah di rumah juga, pasangan makan Tinggal nonton TV, nggak ditemani Nah ketika ada, maka berikan dia prioritas Ketika dia nggak ada, gunakan untuk prioritas yang lain Nah ini kan sebenarnya masalah hubungan Ketika hubungan baik, saling mencintai Maka itulah yang akan dilakukan Karena itu, kobarkan, tetap jaga cinta kepada pasangan Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!